Halo semuanya kembali lagi di RC Tutorial kok ngelove gini nah disini gua mau memberitahukan tips bagaimana cara menggunakan silikon oil yang kalian biasa dapat di helm Araya Biasanya suka nanya-nanya tuh karena suka nanya itu fungsinya buat apa yang kecil itu nah ini gua gua akan memberitahukan cara menggunakannya di sini nih gua ambil ya gue udah gue udah menyediakan dua silikon oil nah yang pertama ini yang bisa kalian dapat di pembelian helm Araya nah yang ini ini kita jual di RC motor garage Jadi kalau kalian bingung punya kalian habis kalian mau cari dimana saya cari di sini di RC motor garage kita ready banyak nih silikon oilnya oke di sini gua langsung memakai yang punya kita aja ya gitu yang punya kita nih kalian lihat ya sendiri nih segel 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 ini akan gua buka dulu ini adalah pembukaan silikon oil gua kita lihat oke nah sebelum kita pakai silikon oilnya gua kayaknya harus lebih gua harus lebih gua buka dulu visernya kita buka dulu ke atas wani berasa nih nih udah agak serp nih jadi pas nanti nih kita kasih silikon oilnya nah ini mau gua pakai dulu nih silikon oilnya tapi sebelum pakai dulu better harus gua copot dulu visernya mungkin kalian suka ada yang bertanya-tanya gimana cara buka visernya nah nih kita buka dulu ya visernya pertama kita tekan dulu yang ini nah udah sudah kebuka ya lalu kalau gua biasanya ini gua diemin dulu ini juga udah sama gua dorong juga nah udah nah kalau sudah seperti ini kalian tinggal ngepas ini yang kuning ini ke yang bulutan merah ini nih nih kalau kalian lihat nih ini ada bulutan merah nih disini nih kalau tinggal turun aja visernya nah tuh ada bunyi krek udah ketika sudah seperti ini nih yang sebelah sudah disitu nih yang sisi-sini juga sudah sama ya posisinya tinggal kalian tarik aja toh tinggal kita kayak gini aja sih toh udah sudah terbuka visernya ya sudah terlihat visernya nah selanjutnya kita buka silikon oilnya dan ternyata oh iya oke silikon oilnya sudah terbuka langsung kita kasih di sini nih di sini cukup gua di bawahnya juga langsung kasih juga oke udah cukup lalu selanjutnya gunakan tangan magic ini langsung di ini diratakan ke tangan lalu di selak-selak sini nih nih ini harus kena semua ya nih semuanya ratakan nah yang di sini sudah gua ratakan sekarang tinggal yang di sini nih nah gua ubah ya posisi megangnya tuh ini ratakan aja pelan-pelan tuh selak-selak ini kalian harus pastiin kena ya gitu udah nih gua rasa udah cukup udah cukup nah ya nih udah nih udah rata ya semuanya kalau kelihatannya udah udah merata dan gua butuh tisu nih ntar gua udah ngantongin nah jadi kenapa gua butuh tisu karena karena gua tuh abis ini bakal memegang yang lain asik nah gua biasanya setelah udah gua lumurin visor gua udah gua lumurin silicon oil gua butuh ada ini katten bat katten bat itu buat apa oke buah What sobie Nah ini gue kadang nggak bersinar tuh di bagian sini Selak-selak sini nih Di sininya nih pasti gue Suka gue perhatikan Dan ini kan lumayan nih kelihatan Ada kotor, agak kotor nih Ini bagian sini juga sama Ini sih nggak terlalu sekotoran bagian sana Cuman tetap ya gue sekalian lah Sepaket nabersihinnya Gitu Udah ini biasa gue Tuh, apa nggak langsung keangkat tuh Apa nggak langsung keangkat Kotorannya tuh Ini yang bikin Visernya seret Naik turunnya Jadi biasa gue bersihin Selak-selak sini sekalian aja deh Sepaket nih Tuh 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 Neganya gue harus pakai yang sisi satu lagi Buat di sebelah Sudah gue rasa udah cukup yang bagian sini Kita langsung pindah ke bagian yang sebelah sini Tunggu 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 di sini sih bagian langsung ini emang enggak sekotor yang sisi sebelumnya jadi tapi tetap sih kelihatan juga kotornya nih ini yang membuat helm kalian visor nya jadi lebih seret naik turunnya jadi kalian pastikan setiap kalian ngebuka visor kalian mau kalau mau kasih silikon oil sekalian dibersihin juga biar enak nanti naik turunnya itu oke gua sudah cukup nih pakai ininya sekarang kita ke tahap pemasangan visor nah untuk memasang visor untuk memasang visor jadi tadi kan kalau kalian lihat titik kuning ini kan ke bagian emas yang di sini eh titik kuning yang sini ke bagian yang merah sini nah itu sama juga cara masangnya ini jadi kita ke sini dulu udah udah nih udah di sama tempatnya udah di buletan yang merah kuningnya ini kalau gua biasanya gua biasanya yang sisi sini nih gua tahan ya tangan sebelah gua ini tetap sama juga gua masukin juga nih ke yang buletan merah tadi udah ketika dua-duanya sudah masuk dulu jadi udah masuk kalian hanya tinggal perlu naikin ke atas visor nya nah ada bunyi clocknya kan udah kalau kalian sudah visor sudah terpasang tuh sudah terpasang kadang saya lagi nih suka ngasih silikon oil lagi ada di ada di kadang gue suka ngasih ada di sini di selak-selak sini Hai selak-selak sini gua kasihin lagi nih di sini gua kasihin lagi sedikit aja tapi yang disini yang bagian bagian ini terlalu banyak ngasihnya yang penting ada aja nih ibar tuh kayak pelumas ini pelumas kalau di Tamiya dulu tuh biar enteng nah gua sih hanya dikit aja sih biasanya kalau ngasih ini enggak pernah yang banyak banget cukup sih udah segini dah dah ketika sudah ini gua tinggal sekali lagi di gini-giniin biar rata dah ketika sudah seperti ini kalian tinggal memasang kembali side potnya ini adalah side pot ya masa side pot itu dia ada dua kalau kalian lihat ada di sini sama ada di sini nih ada di sini sama ada di sini ya ini itu ke sini naruhnya dan yang ini nanti tinggal di tekan dia akan nyelip di di tengah sini jadi tahapnya dia tinggal sekali naruh atas nih kayak sangkutin aja udah seperti ini kalian tinggal tekan-tekan sedikit saja nih ke dalam nah tuh semudah itu kita coba ulang lagi di sisi yang satu lagi nih ada dua ini atas sama bawah yang atas ini ke sini dan yang bawah itu nanti akan masuk ke sini kita taruh di sini sekali udah udah nyangkut nih yang atas kita tinggal tekan lagi dah cukup sudah terpasang sempurna Oh jadi lebih ringan buka visernya Oh mantap-mantap terpasang sempurna jadi ini seperti itulah tips and trick tips and trick cara memberikan silikon oil buat kalian yang butuh silikon oil kalian bisa datang ke RC motogarage harganya pun hanya di kisaran Rp20 ribuan saja sebanyak ini nih itu banyak banget tuh kalau kalian kehabisan silikon oil kalian jangan takut kita di biar si motogarage kita jual kalian bisa beli via Tokopedia bisa beli via WhatsApp langsung saja request ke kami gitu Oke gue rasa sudah cukup tutorial cara memberikan silikon oil yang baik dan benar yang baik dan benar buat kalian yang butuh-butuh tutorial yang lain kalian bisa langsung komen di bawah sini kalau bisa tulis kalian butuh tutorial apa saja kalau bisa komen nanti akan kalau emang kita ada kita bisa langsung kita buatkan videonya Oke gue rasa cukup video kali ini Terima kasih sudah menonton jangan lupa di share jangan lupa di subscribe juga channel kita sampai bertemu di video-video tutorial berikutnya Terima kasih bye bye Terima kasih